Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi reformulasi khususnya yaitu tema mikromeritik dan subtemanya yaitu tentang ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel Sebelumnya kita lihat dulu apa yang disebut dengan mikromeritik Jadi mikromeritik adalah ilmu pengetahuan atau sains dan juga teknologi tentang partikel yang ukurannya kecil Apa saja yang disebut dengan kecil maka kita ingat kembali bahwa ukuran partikel itu bervariasi yang nanti setiap variasi atau setiap range ukuran partikel itu akan ada istilah tertentu Yang pertama yaitu partikel yang ukurannya adalah submikroskopik range Jadi partikel yang ukurannya terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop Ini sering kita sebut sebagai dispersi koloid Baik itu berupa nanopartikel koloid maupun mikroemulusi atau nanoemulusi Kemudian di atasnya itu ada mikroskopik range yaitu ukuran yang kita bisa melihat dengan mikroskop biasa Mikroskop yang biasa kita pakai di lab mikrobiologi misalnya ya kita bisa melihat berapa ukurannya dengan langsung menata pada partikel tersebut Tapi sebenarnya yang kita lihat itu adalah proyeksi dari partikel yang kita lihat Karena aslinya bentuknya dia 3 dimensi Partikel itu diproyeksikan dalam mikroskop menjadi 2 dimensi Jadi itu proyeksinya saja Bukan real partikel yang kita lihat Jadi tetap pengukurannya ini atau kita evaluasinya dengan mikroskop pun juga tidak langsung kita lihat partikelnya secara nyata Itu step atau range kedua dari partikel yang masuk dalam ukuran mikromeritik Kemudian yang ketiga yaitu shift range atau rentang ukuran yang bisa kita ayak Jadi ketika tadi yang bisa kita lihat pakai mikroskop itu misalnya adalah Kalau kita buat emulusi atau suspensi atau nanopartikel suspensi juga ini masih bisa kita lihat Dengan menggunakan mikroskop Kemudian kalau kita punya serbu padatan fine powder itu bisa kita lihat dengan mikroskop Juga tentunya bakteri atau mikrosgarisme yang lain bisa kita lihat menggunakan mikroskop Itu lebih besar sedikit daripada ukurannya si colloidal dispersion Biasanya disini range nya colloidal dispersion itu adalah di bawah 500 nanometer Atau 0,5 mikrometer 0,5 mikrometer di bawahnya Sedangkan yang suspensi, emulusi dan sebagainya yang masih kita lihat menggunakan mikroskop itu Ukurannya dia antara 500 nanometer itu ya 500 nanometer hingga ukuran mikrometer 10 atau 70 mikrometer pun juga masih masuk Kemudian yang di atas itu kita bisa melihat kalau kita lihat padatan atau serbu itu ada yang kasar Itu namanya coarse powder Atau serbu kasar itu masuk dalam rentang yang bisa diayak Jadi nanti kita jelasin bagaimana ayakan itu bisa dipakai untuk menentukan ukuran partikel Atau ukuran partikel yang bisa kita ayak itu yang ukurannya berapa Oke Kemudian selain powder yang kasar Maka yang masuk juga dalam shift range adalah granul tentunya ya Granul maupun granular salt Garam yang seperti granul bentuknya Kalau yang ini granul yang lebih gede lagi yang siap untuk di tablet itu Itu ya beberapa coverage atau bagian range yang disebut dengan ukuran kecil itu seperti itu Jadi granul masih kita sebut kecil dalam terminologi mikromeritik ini Berikutnya yaitu apa satuannya Ini unit itu satuan Satuan dari diameter Jadi karena ini semua itu menunjukkan diameter Tadi saya jelaskan 500 nanometer juga diameter 500 nanometer sampai dengan 70 mikron misalnya ya Atau 100 mikron juga nanometer Dan seterusnya granul berapa milimeter Itu satuannya dalam bentuk panjang Dan ditanyakan dengan diameternya Satuan yang sering dipakai seperti namanya Karena ini mikromeritik ya ini satuannya yang dipakai adalah mikron Mikron atau kita simboli Kita beri simbol mikrometer Mikrometer atau mikron Dimana satu mikrometer atau satu mikron adalah Sepuluh bakat minus tiga milimeter Otomatis sama dengan sepuluh bakat minus empat centimeter Sama dengan sepuluh bakat minus enam meter Itu satuan yang sering dipakai untuk mikromeritik Tetapi kadang-kadang kita mengubahnya ke bentuk yang lebih enak Jadi misalnya ada 0,2 mikron Kita ubah biar tidak ada desimalnya Menjadi dengan satuan ini mili mikron Jadi kalau disini mikrometer simbolnya seperti ini ya Ini dibalik jadi mili mikron itu berbeda ya Mili mikron itu artinya adalah dari satu mikron dibagi dengan seribu Jadi satu mili mikron atau satu nanometer itu istilah yang baru Itu adalah sepuluh bakat minus tiga mikrometer Sama dengan sepuluh bakat minus enam meter Maaf ini sepuluh bakat sembilan ini ya Sepuluh bakat minus sembilan meter Biar tidak lupa Ini adalah Sembilan bukan enam Ini sembilan jadi Sepuluh bakat minus sembilan meter Mili mikron Berikutnya Ini adalah gambaran dari suatu kumpulan partikel Yang kita miliki dari suatu sediaan Misalnya kita punya suspensi Itu partikelnya seperti itu Kita punya serbuk Itu partikelnya seperti ini Bisa kita lihat disini bahwa bentuknya bermacam-macam Kemudian ukurannya juga bermacam-macam Sehingga kalau bentuknya seperti ini beda-beda Bagaimana kita menyatakan diameternya Maka akan berbeda-beda juga pernyataan diameternya Sebagai contoh misalnya ya Apakah ini bisa untuk dipikirkan gitu ya Misalnya ada kubus Kemudian ada balok Dua bangunan tiga dimensi Kubus dan balok Yang mempunyai volume yang sama Apakah kalau volumenya sama Maka dia mempunyai surface area Atau luas permukaan yang sama juga Ini ada contohnya ya Untuk menjawab pertanyaan itu Contohnya adalah kubus yang jari-jarinya atau rusuknya Kita sebut dengan rusuk Satu sentimeter Maka volumenya tentunya adalah Satu kali satu kali satu Kubus punya rusuk yang panjangnya sama Sehingga volumenya adalah satu sentimeter kubik Berapa luas permukaannya Kubus terdiri dari enam sisi Setiap sisinya berbentuk Segi empat Atau lebih tepatnya Square Apa itu? Putur sangkar Atau persegi Kalau jaman sekarang namanya ya Persegi dengan Panjang dan lebar yang sama Yaitu Satu sentimeter Maka setiap sisinya mempunyai Luas area Satu kali satu Berarti satu sentimeter Persegi Kemudian Karena ada enam Maka surface area-nya Tinggal kita kalikan aja dengan enam Jadi satu kali satu kali satu Kita kalikan dengan enam Maka luas area-nya adalah Enam sentimeter Persegi Itu kalau bentuknya Kubus Yang volumenya adalah Satu sentimeter kubik Bagaimana kalau bentuknya balok Kubus Kalau balok itu Punya rusuk yang berbeda-beda Jadi bentuknya nanti Sisinya bukan Persegi Tapi persegi panjang Kalau misalnya ada kubus Yang rusuknya adalah Setengah senti Satu senti Dan dua senti Maka Kalau kita hitung Volumenya adalah 0,5 Setengah Kali satu Sama dengan setengah Kali dua Sama dengan satu Sentimeter Bangkat tiga Satu sentimeter kubik Jadi volumenya sama Dengan volume Kubus Yang tadi sudah kita hitung Area-nya Berapa luas area-nya Kita lihat ada enam area Ada enam sisi Sisi yang pertama Itu suatu persegi panjang Dengan panjang satu senti Dan lebar setengah senti Maka Luasnya dia adalah Satu sisi itu Luasnya adalah Setengah Sentimeter Persegi Itu ada dua sisi Sehingga Bisa kita Jumlahkan disini Setengah kali Dengan dua Setengah kali dua Yaitu satu Jadi itu satu sisi Misalnya Itu sisi yang menghadap kita Katakanlah Bidangnya adalah Layar yang kita lihat ini Kemudian Sisi yang berikutnya Kanan kirinya Sini ya Katakanlah ini ya Berarti sini tadi sudah Kemudian yang dari arah sini Belum kita lihat Dari arah sini berapa Katakanlah disitu adalah 0,5 x 2 cm Itu juga dua Kanan dan kiri Sehingga Areanya adalah Dua x setengah Kali dua Yaitu dua Jadi Dua sentimeter Persegi Itu sisi kanan kiri Kemudian Sisi atas bawah Atas bawah atau atap dan alas Itu Panjangnya dua senti Kemudian Lebarnya satu senti Sehingga Areanya adalah Satu kali dua Dua kali Dua empat Atau empat Sentimeter Persegi Sehingga kalau kita lihat disini Balok tadi mempunyai area Permukaan Luas permukaan Tujuh sentimeter Persegi Jadi bisa kita lihat disini Bahwa Kubus dan Balok yang mempunyai Volume yang sama Itu mempunyai Luas yang berbeda Ya Sehingga Kalau kita ingin Menyatakan Kumpulan partikel Yang bermacam-macam Bentuk seperti ini Menjadi Pernyataan Satu macam Diameter Yang kita sebut dengan Diameter rata-rata Maka diameter itu bisa Berdasarkan Banyak hal Ini ada beberapa Contoh ya Bisa kita lihat disini Yang pertama adalah Berdasarkan Volume yang setara Dengan Dengan Suatu bentuk bola Ya Volume berapa Dari bulanya Volumenya sama Volume bola ini Volume total bola ini Sama dengan Volume total Dari serbu ini Maka Berapakah Diameternya si bola ini Itu disebut dengan DV Diameter volume Itu Salah satu Tipe diameter yang pertama Ya Atau kelas diameter yang pertama Yaitu Diameter volume DV Kemudian Selain itu Kan tadi bisa kita lihat disini Kalau dia volumenya sama Belum tentu Luas permukaannya sama Maka Kita pun juga bisa Mengukur Atau membandingkan Atau mengubah Dari partikel yang Seperti ini Bentuknya Acak Dan ukurannya beraneka Wacap ini Kita Samakan Atau kita Kita Cari Sferis Atau bola Yang mempunyai Luas permukaan yang Sama Jadi ini bolanya banyak Luas permukaan total Dari bola ini Sama dengan Luas permukaan total Dari kumpulan serbu kita Kemudian Setelah ini sama Untuk menghasilkan Luas permukaan yang sama itu Bolanya harus berapa Atau diameternya Maka itu namanya adalah Diameter Luas Atau DS Diameter Luas Ini semuanya Satuan panjang Ini bukan volume Ini juga bukan luas Tapi ini adalah Diameter volume Ini diameter luas Diameter volume Artinya adalah Diameter dari Sekumpulan bola Yang mempunyai volume Sama dengan Volume yang kita Punya Volume dari Kumpulan partikel Yang kita Punya Itu Yang kedua Yaitu Diameter surface Itu Diameter dari bola Yang mempunyai surface Total Sama dengan Surface nya Kumpulan partikel kita Ya Itu namanya Diameter permukaan Atau diameter surface Bisa juga Yang ketiga Yaitu Kalau ini kita lihat Pakai mikroskop Ya Kita akan mendapatkan Bangun dua dimensi Ini aslinya tiga dimensi Tapi ini memang Gambarnya cuma dua dimensi Tapi bayangkan ini Ini kubus Ini kubus Ini balok Ini bola Misalnya ya Ini bangun tiga dimensi Kita lihat pakai mikroskop Dia menjadi dua dimensi Kemudian setiap Bangunan itu Punya Luas Punya luas Tapi luas Ini luas di dua dimensi Kemudian Luas dua dimensi itu Kita convert menjadi Luas Lingkaran Berarti Ini bukan bola ya Lingkaran Lingkaran yang mempunyai Luas Total Sama dengan Luas totalnya Sample kita Itu lingkaran Yang jari-jari Yang diameternya berapa Maka itu nanti Jari-jarinya Kita sebut sebagai Jari-jari Luas yang diproyeksi Simbolnya adalah DP Nanti di berikutnya Ini kita beri simbol DL DL Sehingga nanti menjadi Length Surface Area Dan volume Nama Nama Diameternya Itu yang disebut dengan Equivalent Spherical Diameter Jadi Diameter Bula Yang equivalent Yang setara Dengan serbuk kita Diameter Bula Yang setara Dengan serbuk kita Ini gambaran Diameternya Yang setara Tadi ya Setara itu bisa Setara volumenya Sehingga kita dapat DV Setara luas Permukaannya Kita dapat DS Atau setara Luas Proyeksinya Sehingga kita dapat DP Itu Equivalent Spherical Diameter Satu lagi Equivalent Spherical Diameter Yaitu Kita sebut dengan D Stok Jadi ST Itu dari kata Stok Bukan dari kata Sedimentation Stok Kenapa? Karena sedimentasi Ini Salah satu hukum Yang berkaitan Sedimentasi Yaitu Hukum stok Tentang kecepatan Sedimentasi Jadi Kita cari Bola-bola Yang Mempunyai Kecepatan Pengendapan Setara dengan Kecepatan Pengendapan Dari kumpulan Partikel kita Maka itu Yang disebut dengan Diameternya Berapa Bola yang punya Kecepatan Pengendapan Dengan Sample Itu disebut dengan Jari-jari Sorry Diameter Stok Itu Beberapa Tipe Dari Partikel Size Menterinya Ada lagi Partikel Size Yang lainnya Lebih Banyak Lagi Sekarang Sebelum Kita melakukan Analisis Kita harus Diawali dulu Dengan Dasarnya Yaitu Statistika Ini adalah Gambaran Dari kumpulan Partikel Kita Ada yang Sifatnya Homogen Ada juga Yang Heterogen Bisa Lihat gambarnya Di sini Heterogen Itu berarti Bentuknya Berbeda-beda Seperti Hanya Tadi Yang Saya Tunjukkan Di gambar Depannya Bisa Juga Homogen Bentuknya Bola semua Bola semua Bola semua Bola semua Homogen Homogen pun Ada dua macam Yaitu Monodispers Ukuran Bulannya Sama Atau Polydispers Ukuran bulannya Berbeda-beda Kita Tidak Mungkin Mendapatkan Monodispers Seperti ini Kita selalu Dapat Polydispers Kalau Hanya Menggunakan Definisi Itu Karena Kalau Mau Sama Presis Seperti ini Tidak Bisa Maka Kita Anggap Aja Monodispers Itu ada Batasannya Tidak Sama Presis Seperti ini Batasannya Adalah SD Partik yaitu Relative Standard Deviation atau sering kita sebut dengan Coefficient Variation CV dimana kita hitung dari SD dibagi dengan rata-rata atau averagenya dari partikel itu kalau RSD-nya di bawah 10% bolehlah kita anggap dia punya ukuran yang sama atau monodispers jadi itu adalah gambaran macam-macam kumpulan atau koleksi partikel yang bisa kita miliki yang ini tidak mungkin bisa kita miliki yang monodispers ini ya monodispers ini adalah kumpulan partikel yang nanti menjadi standar untuk kalibrasi alat kalibrasi alat kita mesti punya polydispers atau bahkan mungkin yang heterogen itu macam-macam data yang kita miliki atau ukuran atau jenis partikel yang kita miliki berikutnya tadi kan kita mau mempelajari tentang ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel jadi ada ukuran yang pertama yang kedua ada distribusinya distribusi itu artinya adalah ukurannya tadi kan bermacam-macam tidak mungkin kita cuma punya satu ukuran tapi dari ukurannya bermacam-macam itu kita rata-rata sehingga kita mendapatkan diameter rata-rata D-min itu ukuran kemudian karena itu rata-rata mesti ada sebarannya misalnya ukurannya adalah 10 D-minnya maka 10 itu kan tidak mungkin semuanya 10 karena tadi 10 itu adalah diameter bola yang mempunyai luas yang sama dengan sampel atau diameter bola yang mempunyai volume yang sama dengan sampel atau mempunyai luas proyeksi yang sama dengan sampel jadi itu kan dari banyak ukuran kita jadikan satu ukuran atau kita anggap satu ukuran yang bisa mewakili dari banyak ukuran tadi itu namanya adalah rata-rata atau min nah kemudian yang kedua senain itu namanya partikel size ya minnya itu kita juga mempelajari mengenai distribusinya distribusinya tadi misalnya rata-ratanya 10 bisa jadikan nanti ada yang ukurannya 1 sampai 3 itu berapa jumlahnya berapa partikel yang ukurannya 1 sampai 3 kemudian 3 sampai 5 itu berapa jumlahnya 5 sampai 7 berapa jumlahnya dan seterusnya dan seterusnya sampai yang paling besar bisa jadi yang paling besar ada 15 sampai dengan 17 itu jumlahnya berapa atau 19 sampai 21 itu berapa jumlahnya jadi itu namanya distribusi ukuran nanti kita contohkan di belakang ya untuk diameter itu sendiri diameter partikel itu ada persamaan dan disebut dengan persamaan Edmundson ini nama orang ya persamaan Edmundson itu bahwa diameter tadi kan ada macam-macamnya ada yang ada yang D V D S D P D L D S T dan sebagainya itu bagaimana atau cara menghitungnya ini adalah persamaan Edmundson yaitu dengan menghitung sigma N D p plus F frekuensi per sigma N D pangkat frekuensi kemudian D pangkat seper P rumusnya kayak gak jelas gitu ya nanti kita setelah ada contohnya bisa jelas ya kan jadi N adalah jumlah partikelnya disini N jumlah partikelnya berapa yang punya ukuran tertentu tadi itu kemudian P sorry D D adalah ukurannya N jumlah tadi saya katakan ukurannya itu bervariasi dengan jumlah berbeda-beda jumlah itu kita sebutkan frekuensi frekuensinya berbeda-beda jumlahnya kemudian D itu adalah diameternya kemudian P power atau indeks itu berhubungan dengan tadi itu ada D L ada D V ada D S tadi D P sama dengan D P itu ditunjukkan dari nilai P kemudian ada F ini yang gak aset frekuensi apa pernyataan frekuensinya itu frekuensinya dalam bentuk number jadi frekuensi bentuk number itu jumlah jadi misalnya yang ukurannya 1 sampai 5 ada 5 partikel namanya F nya dalam bentuk number jumlah ya kemudian bisa juga F itu frekuensi itu dalam bentuk panjang nah ini lebih rumit lagi ya dalam bentuk panjang itu misalnya yang ukurannya 1 sampai 5 mikron itu panjang panjang diameter totalnya berapa itu dalam bentuk panjang bisa juga dalam bentuk surface ya yang ukurannya 1 sampai 5 mikron itu punya luas permukaan total berapa ya itu namanya surface kemudian bisa jadi volume jadi jangan dirancukan dengan yang ini ya D nya itu adalah tipe rentang ukurannya bisa jadi D L atau D S atau D V gitu ya kemudian frekuensinya dalam bentuk surface bisa jadi misalnya bola yang mempunyai volume setara dengan sorry bola yang mempunyai volume setara dengan sampel itu mempunyai diameter antara 1 sampai 5 yang luas bulanya tadi totalnya adalah berapa misalnya 50 cm persegi misalnya ya artinya apa itu frekuensinya adalah dalam bentuk surface kemudian jari-jarinya sorry diameternya juga diameter surface ya itu itu contoh yang atau bisa juga yang lainnya bola yang setara sorry bola yang mempunyai volume setara dengan volume sampel kita yang nilainya antara 1 sampai 5 itu kalau di total luas permukaannya ada 25 cm square misalnya berarti pernyataan kita adalah diameternya adalah bentuk dv volume bola yang diameter bola yang volumenya sama dengan volume sampel kita sehingga diameternya adalah diameter volume mempunyai jumlahnya yang setara dengan sampel kita antara 1 sampai 5 rentang 1 sampai 5 itu jumlahnya mempunyai total surface area 35 cm persegi misalnya ya berarti frekuensinya dalam bentuk surface sedangkan diameternya itu dalam bentuk diameter volume jadi itu bisa dipasangkan antara P dengan F bervariasi ini contohnya ya P nya berapa F nya berapa P nya berapa F nya berapa kombinasi maksudnya bukan variasi ya bisa kita pasangkan juga 1 dengan 1 jadi P nya kita ubah-ubah nanti akan menghasilkan D L D S atau D V kita ubah-ubah P nya kemudian F nya kita ubah-ubah nanti akan menghasilkan frekuensinya itu frekuensi itu sumbu Z nya ya nanti setelah ini jelas ya frekuensinya itu dalam satuan apa seringnya jumlah seringnya kan jumlah ya kan jadi frekuensinya seringnya jumlah yang ukurannya 1 sampai 5 ada 5 partikel yang ukurannya 5 sampai 10 ada 50 partikel jumlah ya partikel ya number kalau F nya 0 itu frekuensinya dalam bentuk jumlah atau number ya kalau F nya 1 itu dalam bentuk panjang tadi ya kalau F nya 2 itu dalam bentuk luas permukaan kalau F nya adalah 3 itu dalam bentuk berat atau volume ya berat atau volume kalau kita asumsikan berat dan volume itu setara kalau dia gede dia juga berat untuk bahan yang sama hanya berbeda luas saja itu adalah beranikah macam particle size hasil dari penurunan persamaan Edmundson jadi pangkat seperti P itu tergantung P nya kalau ini P nya 2 berarti pangkat setengah itu sama dengan akar ya pangkat setengah itu sama dengan akar ini misalnya ya P nya 2 berarti pangkat setengah ya pangkat setengah itu berarti disini akar ini akar kalau P nya 3 itu berarti akar pangkat 3 berarti ini salah maksudnya disini ada angka 3 nya disini ya ini picture jadi saya gak bisa ngedit ini ada angka 3 nya disini jadi akar pangkat 3 kalau kayak gini kan P nya 2 ya kan atau pangkat setengah ya kan oke faham itu ya jadi pangkat setengah itu sebenarnya akar pangkat sepertiga berarti akar pangkat 3 pangkat sepertiga sebenarnya akar pangkat 4 gitu gitu di matematika seperti itu kemudian ini contoh perhitungan yang tadi saya sampaikan mengenai rentang dan jumlah atau frekuensinya dalam kasus ini contoh dari pengukuran menggunakan mikroskop jadi kalau kita menggunakan mikroskop kita pakai mikroskop kita lihat kita hitung nanti ada macam-macam metode perentuan ukuran biar lebih jelas nanti kita lebih disana untuk penjelasannya disini kita lihat datanya jadi ketika kita mengukur pakai mikroskop itu kita punya sekumpulan data yang ukurannya bervariasi ya ukurannya bervariasi kemudian nanti katakanlah kita mengukur 118 partikel dari 118 partikel itu ya ukurannya berbeda-beda ada yang ukurannya antara setengah sampai satu itu ada dua partikel antara satu sampai dengan 1,5 ada 10 partikel antara 1,5 dan 2 ada 22 ada 22 partikel dan seterusnya jadi setelah kita dapat ukuran kemudian kita buat rentang jadi untuk klasifikasi ya untuk lebih mudah tidak mungkin kalau kita banyak kalau tidak kita buat rentang bisa jadi banyak sekali ini 118 ini kebawah juga 118 karena dari 118 partikel itu beda semua tapi ada yang dekat-dekat maka yang dekat-dekat itu kita masukkan dalam satu rentang ini juga rentang semuanya dalam bentuk rentang kenapa kalau harus kita rentangkan karena biar tidak terlalu banyak datanya tadi ya kita yang dekat kita kelompokkan dalam satu ukuran karena toh juga tidak perfect dalam mengukur dengan mikroskop itu tidak bisa kita pas di sekitarnya jadi kita anggap dekat satu kelompok kalau dia ukurannya dekat karena sebenarnya kita ukurnya tidak hanya 118 tapi sampai 1000 kalau dia monodispers kalau monodispers berarti lebih dari itu banyak sekali jadi capek sekali ukur mikroskop jadi ini datanya adalah rentang ukuran mempunyai jumlah partikel segini yang rentang ukurannya 1,1,5 mikron itu ada 10 kemudian untuk mencari tadi ada 3 macam diameter yang di depan saya jelaskannya ada di L atau di P kemudian ada di S ada di V diameter volume diameter surface diameter panjang atau diameter proyeksi diameter panjang atau diameter proyeksi itu sama ya oke bagaimana menghitungnya jadi pertama kita hitung N kali D jadi ini D D itu adalah ini tengahnya jadi kalau rentangnya 0,5 sampai 1 itu tengah-tengahnya disini yaitu 0,75 tengah-tengahnya 1 dan 1,5 yaitu 1,1 sorry 1,25 ya kemudian dihitung N kali D nya ini hasilnya N kali D hasilnya ini kemudian dari N kali D dan N itu kita hitung sigma nya sigma N itu jumlah ya 2,10 dan seterusnya ini jumlahnya adalah 118 kemudian yang N kali D kita jumlahkan juga hasilnya adalah 265,5 kemudian kita bisa menghitung line number diameter atau D tadi namanya apa DP ya DP atau DL kemudian disini nya N karena disini N karena ini number jumlah partikel sehingga dia namanya DLN atau DPN hasilnya adalah 2,25 yaitu ini ya sigma ND dibagi sigma N oke kita bisa back ke sana tadi ya kalau mau lihat bersamaannya ya ini sigma ND dibagi sigma N adalah DLN atau DPN kemudian yang DSN adalah sigma ND kuadrat per sigma N pangkat seper 2 ya karena ini F nya 0 semua ya untuk yang DLN DSN DVN kalau number ini F nya 0 semua jadi kita tinggal perhatikan B nya saja kemudian DVN sigma ND pangkat 3 per sigma N kita hafalkan mau jadi tadi ya ini saya yang pakai Excel jadi bisa kita lihat linknya disini kalau mau lihat nanti kembali ke sini jadi 2,25 itu adalah ini 265,5 dibagi 118 kemudian surface number nya DSN kuadrat ini berarti belum di akar ya 5,43 yaitu dari tadi yang pertama kita hitung ND kemudian kita hitung ND kuadrat ini ya betul ini ND kuadrat ya ND kuadrat itu berarti 2 kali 0,75 kuadrat hasilnya adalah 1,125 kemudian ini bawahnya juga iya bawahnya juga iya kita hitung semua kita sum kita sigma kita total 640,875 kemudian kita menghitung DSN kuadrat jadi sebelum kita akar yaitu 640 dibagi 118 hasilnya adalah 5,43 kemudian untuk mencari DSN nya tinggal ini kita akar kita akar ke sini ya akan menghasilkan 2,33 DSN itu namanya kemudian yang volume sama ya tadi rumusnya setelah kita hitung ND pangkat 2 kemudian ND pangkat 3 yaitu N ini kali D pangkat 3 jadi 2 kali 0,75 kali 0,75 kali 0,75 hasilnya yaitu 0,843 nanti di bulatan aja yang gak usah terlalu panjang komanya kayak gini yang kedua juga iya kemudian kita jumlahkan semuanya jadi dapat totalnya atau sumnya atau sigma nya sigma ND kalau kita bagi dengan sigma N itu hasilnya adalah DVN tapi masih pangkat 3 DVN pangkat 3 hasilnya segini kemudian untuk mencari DVN nya berarti kita akar pangkat 3 dari data itu akar tapi disini ada angka 3 nya akar pangkat 3 yaitu 2,4 itu DVN ya jadi 2,4 kali 2,4 kali 2,4 itu hasilnya adalah 13,9 ya itu DVN nya jadi itu tadi yang kita kenal di depan ada 3 macam tipe dari ukuran partikel ya tadi cuma DS kemudian DV kemudian L ini ada tambahan tambahan huruf N di belakang karena apa? karena datanya frekuensi dalam bentuk number begitu ya itu cara menghitung diameter rata-rata setiap macam setiap setiap tipe diameter ya itu tentang ukuran atau min ya kemudian tentang distribusi ukuran jadi ini contoh gambaran tadi yang data yang kita hitung tadi itu dia rata-ratanya betul tadi 2,25 ternyata sama dengan persis dengan nilai medianya gitu ya ya kemudian ukurannya bervariasi tersebar di kanan dan di kirinya si rata-rata tadi kalau kurvanya seperti ini seperti bell shape kayak gini seperti bell maka kita sebut dengan ukuran ini atau distribusinya yaitu normal distribution distribusi normal kalau distribusi normal maka kita bisa menghitung SD-nya dan min-nya kemudian dari SD dan min itu kita bisa menentukan apa dia normal apa tidak dengan melihat populasinya jadi populasi jumlah pada setiap jarak tertentu dari min dari min dari min ya dari min ke kanan kirinya sepanjang SD-nya ya sini SD sini SD kemudian kita jumlah n-nya 1,2,3 itu berapa apakah ada 68% kemudian kalau 2 SD lebih jauh lagi dari sini ke sana 2 SD apakah 99% ada di situ lebih jauh lagi ke sini ya hampir semuanya apakah hampir semua partikel ada di situ 3 kali SD maka kalau iya ya kita bisa mengatakan bahwa dia distribusinya adalah distribusi normal tapi kadang-kadang kita mendapatkan kurva yang distribusinya tidak normal seperti ini ya ini distribusinya tidak normal mencong skip ya mencong ke arah kiri kalau ini ya kan ini distribusinya tidak normal jadi kalau kita paksakan dengan ini nanti tidak masuk ya kan jumlahnya kita 1 kali SD tidak ada 68 karena dia banyak di sini dari min sekitar sini kemudian ke atas dan ke bawah kita jumlahkan tidak ada 68 mungkin ya jadi dia tidak normal distribusinya minnya 8,47 tadi ya 8,47 di sini kemudian ke kanan dan ke kiri dia tidak bisa mengikuti perhitungan ini sehingga dia kita sebut dengan tidak normal atau skewit distribusinya distribusinya mencong ke kanan atau ke kiri ini kasus ini ke kiri tetapi kita bisa mengubah yang tidak normal seperti ini menjadi distribusi normal dengan melakukan dilokan gitu ya gambarnya ya jadi dari distribusi yang skewit yang tidak normal itu bisa kita convert menjadi normal dengan cara dilokan yang dilokan adalah sumbu X nya diameternya kita lokan jadi semula ini data mentahnya D dan N yang rentahnya 2 sampai 4 atau di tengahnya berarti 3 ya 3 itu ada 2 partikel yang 5 tengahnya tengah range-nya adalah 5 32 partikel dan seterusnya kemudian D nya kita lokan maka menjadi log D log D kemudian kita gambar sumbu X nya itu dalam bentuk log D yang bawah jangka ya log D jadi log D nya ada 0,4 atau 0,5 0,5 0,7 0,8 kita taruh disini berapa frekuensinya yang 0,5 ada 2 ada 2 yang 0,7 ada 32 ini kita tarik ke sini ada 0,7 0,7 kemudian kalau ini kita tarik ke sini ada 32 partikel dan seterusnya sekarang kita lihat kurvanya dia menjadi bentuk distribusi normal jadi bentuknya seperti yang tidak skripet lagi tidak goyang lagi tidak mencong lagi jadi sudah normal kurvanya kalau kita logkan maka kurva yang normalnya kita logkan dulu itu disebut dengan log normal distribution cara yang lainnya kita bisa tidak perlu menghitung log cukup kurvanya yaitu D versus N saja tidak usah kita hitung lognya tapi kertasnya yang kita pakai kertas logaritmik atau semi logaritmik jadi sumbu X nya yaitu dalam skala logaritmik kita lihat dari sini 1 ke 10 segini 10 ke 100 juga segini karena sama-sama meningkat 1 unit kalau log 10 bakat 2 10 bakat 1 10 bakat 0 ini namanya skala logaritmik kita tidak perlu menghitung lognya tapi langsung dimasukkan di skala logaritmik ini 1 kemudian 10 nya di sini tadi nilainya adalah 2 jadi tengah tengahnya ini 3 tengah-tengahnya 3 itu ada 2 partikel di sini 1 2 ini di sini skala nya 2 kemudian di sini ada 3 4 5 dan seru sampai 10 berarti di sini 3 3 itu di sini 3 n nya ada 2 n nya ada 2 ini 3 n nya di sini ada 2 kemudian yang tengahnya 5 tadi ini 1 2 3 4 5 5 ukurannya 5 itu ada 32 di sini 32 jadi nilai asli tapi dalam skala logaritmik kalau ini yang sudah skala nya skala biasa tapi nilai nya sudah di logkan yang bawah itu sama persis itu ya hasilnya sama persis jadi yang semula skewit distribution dia menjadi log normal distribution jadi ada kata-kata normal nya walaupun ada log nya itu ya pengubahnya kemudian berikutnya yaitu tadi kan ada data n n itu kan number n itu number sebagai frekuensinya adalah jumlahnya kita bisa ngubah yang semula frekuensinya jumlah itu menjadi frekuensinya berat caranya bagaimana caranya kita hitung n di pangkat 3 kita hitung n di pangkat 3 tadi n di pangkat 3 tadi adalah alur ketika kita menghitung diameter volume jadi diameter yang mempunyai volume yang sama dengan sampel diameter volume dan volume tadi equal atau sama dengan berat jadi volume itu equal dengan berat maka kita bisa menggunakan data volume itu sebagai berat dan menghitung frekuensinya tapi frekuensinya kita persenkan persen frekuensi ya persen frekuensi data mentahnya ini tadi yang sudah kita gambar disini ya data mentahnya disini rentang dan jumlah partikel atau n sama dengannya disini rentang dan jumlah partikel atau n ini ini kemudian dari n dan d itu kita hitung n di pangkat 3 disini ya n di pangkat 3 maka yang semula n itu adalah frekuensi dalam bentuk number of particle jumlah partikel maka yang n di pangkat 3 itu itu setara dengan frekuensi dalam bentuk berat ya dalam bentuk berat kita mau membandingkan distribusi ukuran dengan frekuensi jumlah dan dengan frekuensi berat yang akan kita bandingkan supaya bisa kita bandingkan karena ini beda n sama berat maka kita persenkan ya dari n seperti ini kita persenkan jadi seperti ini 2 per 200 kali 100% 1 32 per 200 kali 100% 16 dan seterusnya ini persen frekuensi dengan frekuensinya dalam bentuk jumlah kemudian yang sini kita persenkan juga 54 per totalnya 173 534 kali 100% misalnya ini dan seterusnya kita dapatkan sumnya di 100 ini juga kita sum juga 100 di sini jadi sekarang kita dapat sumbu Y dalam bentuk frekuensi 2 macam frekuensi dalam bentuk berat dan 1 lagi frekuensi dalam bentuk jumlah n dan frekuensi dalam bentuk berat disini kita gambar kurvanya ternyata ada pergeseran ada pergeseran dari nilai rata-ratanya dan distribusinya juga jadi kalau disini puncaknya tadi berapa tadi 7 8 sekitar 8 kalau frekuensi dalam bentuk jumlah tapi kalau frekuensi dalam bentuk berat maka rata-ratanya adalah 10 bukan rata-ratanya min atau modus 10 itu dekat dengan min karena dia sudah dilokan jadi dia menjadi normal jadi artinya disini perlu diperhatikan bahwa data dalam bentuk jumlah itu bisa jadi bergeser kalau kita ubah menjadi bentuk berat kenapa bisa begitu karena jumlah banyak itu bisa jadi ringan karena ukurannya kecil bisa dilihat disini ya ketika dia persennya dalam bentuk jumlah itu ada 1% dijadikan bentuk berat cuma 0,03% jumlah partikelnya banyak tapi partikelnya kecil-kecil tentunya dia ringan gitu tetapi ketika dia besar-besar ukurannya walaupun jumlahnya cuma sedikit ini cuma 0,5% dari 200 partikel atau 1-1 partikel tapi dia lebih berat 3,9% jadi otomatis akan terjadi pergeseran kurva distribusi dengan frekuensi jumlah dan frekuensi berat itu akan berbeda kemudian bagaimana kita menghitung jumlah partikel ini juga termasuk data yang penting dalam bidang farmasi jadi kita bisa menghitung jumlah partikel setelah kita mengetahui diameternya partikel dalam hal ini adalah diameter yang berkaitan dengan ukuran 3 dimensi yaitu volume dv atau bisa juga dv juga bisa diameter berat karena v dan v itu setara kita lihat disini bagaimana rumusnya jadi adalah ini rumus datarnya kita pakai asumsi partikelnya berbentuk bula sferis berbentuk bula maka dari setiap bula itu kita bisa tahu rumus bula rumus bula itu volumenya yaitu p d bangka 3 dibagi 6 p d bangka 3 dibagi 6 itu adalah rumus volume bula sehingga kalau kita tadi sudah bisa menghitung dvn kita masukkan ke sini dvn kita bisa mendapatkan volume dari satu partikel rata-rata rata-rata karena volume ukurannya volume macam-macam partikelnya banyak tapi rata-ratanya adalah dvn dikali p sorry dvn di bangka 3 dibagi dikali p dibagi 6 maka itu adalah volume dalam bentuk mililiter untuk satu partikel jadi volume per partikel kita mau menghitung jumlah partikel kita alami dengan data itu kemudian dari volume itu kita ubah menjadi dalam bentuk masa jadi bentuk masa caranya bagaimana sudah ada hubungan antara masa dengan volume kita kenal istilah kerapatan atau densitas densitas sama dengan masa dibagi volume maka masa adalah densitas kali volume maka kita bisa menghitung masa satu partikel masa satu partikel tadi kalau ini volume satu partikel tinggal digalikan dengan densitas jadi masa volume adalah volume satu partikel hal itu kan kita di atas tadi dengan data dvn kali densitas ini kita mendapatkan masa satu partikel sehingga satuannya adalah gram masa per partikel per satu partikel gram per partikel itu adalah masa satu partikel kalau kita mau menghitung jumlah partikelnya untuk satu gram satu gram sampel partikelnya berapa maka tinggal kita balik saja ini gram per partikel kita balik menjadi partikel per gram artinya dari cara menghitung tinggal satu per ini satu per data masa untuk satu partikel jadi jumlah partikel yang ada dalam satu gram atau nn itu jumlah jumlah total dalam satu gram itu ada berapa ya satu per masa dari satu partikel ya sehingga kalau ini pi kali rho kali dvn pangkat 3 dibagi 6 itu masa satu partikel maka jumlah partikelnya adalah per gramnya adalah 6 dibagi rho kali v kali diameter volume bakat 3 6 per ini itu adalah kita menghitung jumlah partikel dalam satu gram itu juga berkaitan dengan mikromeritik saya kata dulu untuk video yang pertama tentang mikromeritik untuk berikutnya bisa kita lanjutkan dengan video yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh